Halo selamat datang di channel saya Mojika Enterprise ya hari ini saya mau bikin konten tutorial gimana caranya untuk live di spoon radio menggunakan PC dan menggunakan juga soundcard V8 eh beserta mic condensernya ini saya menggunakan mic condenser eh di BM800 langsung aja kita mulai tutorial untuk live fun di PC dengan eh download nox dulu langsung aja ke Google pencarian nama nox dan disini ada download alamat adresnya ada www.bignox.com tinggal langsung download aja tuh udah muncul 366 mb tapi kebetulan kalau saya sudah sedia udah ada noxnya udah download nah sahabat-sahabat kalau sudah download nox playernya akan muncul di desktop mula-mula kita cari dulu multiplayer manajernya nah kenapa karena versi nox playernya harus menggunakan yang Android 7 atau yang nugget kalau yang masih di Android 4 5 itu kalau nggak salah belum support sama aplikasi spoonnya cara download Android 7nya tinggal tambah emulator aja klik yang advance atau yang versi 7 nanti akan download semak sendiri dan munculkan klik ini klik create shortcut untuk muncul disini karena saya sudah ada eh tinggal langsung mulai aja di yang sudah ada nah kalau yang nggak ada multiplayer manajernya tinggal pencarian di Windows Explorer di tempat awal installnya dimana kalau saya install nya disini nox player nya masuk ke bin nah nanti ada eh nah ini masukkan ke desktop aja langsung nah ini ada kita buka aja langsung nox player yang nugget nya kita tunggu codingnya nah sahabat-sahabat semua kita sudah masuk ke aplikasinya di nox player tapi sebelum kita live kita harus persiapkan dulu perlengkapannya kita siapin dulu shortcutnya setelannya supaya enak di live-nya kita cek dulu di soundnya dulu eh di sini udah ada recordingnya udah masuk dari shortcut V8 singka audio playback juga udah eh ada dari singka audio V8 nah ini ini nanti buat masukin suara back sound di spoon radio nanti yuk kita cek dulu setelannya nah ini kita akan review atau melihat settingan di shortcut V8 nya ini shortcut V8 nya jadi saya memasukkan mic kondensernya di di condenser mic seperti biasa dan headset terus juga earphone speaker nya di sound sini earphone speaker lalu charging sahabat-sahabat charging harus dimasukkan ke PC jadi tombol eh jadi yang ini dimasukkan ke sini nih ke USB yang ada di PC yang yang apa namanya saya tinggal lagi yang company instrument nah ini juga dimasukkan ke PC cuman kalau yang ini khusus yang ini khusus yang ini yang instrumen ini eh portnya seperti ini masukinnya ke yang untuk input dan output suara yang diproses di PC kalau ini untuk untuk mendeteksi sound card V8 nya nah jadi untuk sahabat-sahabat jangan memasukkan di live ya karena saya juga udah nyoba masukin ke live awal-awalnya itu nggak bisa ternyata masukinnya bukan di sini ini tapi udah di yang ini ya company instrumen ini untuk mendeteksi suara background yang nanti ada di spoon saya menggunakan PC dari HP RKP dan ini mic ini mic bm tabware nya bm800 itu untuk setelannya menggunakan sound card V8 itu aja kita nanti coba langsung live nah udah masuk ke halaman utamanya kebetulan saya sudah install spoon radio nya jadi kalau yang belum bisa tinggal pencarian di playstore disini untuk install aplikasi di spoon lagi seperti biasa kayak di Android langsung aja masuk ke aplikasinya udah masuk login seperti biasa kalau saya sudah masuk kita coba aja langsung live di spoon ini kategori eh apa aja lah kita review tes live selesai oke nah sahabat-sahabat kita sudah live di spoon radio dan ini suara yang dihasilkan dari mic condenser saya udah ada nah sahabat-sahabat kalau misalkan mau play musik juga di belakang di background gitu ini bisa langsung di YouTube ambil musiknya karena kita masuk ke mau upload di YouTube jadi eh ambil contoh musiknya kopir no copyright aja nah sahabat-sahabat dilihat ini udah ada musiknya masuk untuk proses pembuktian ini kita akan coba buka di handphone apakah betul udah masuk ininya suaranya udah keluar kita cek nah sahabat-sahabat udah masuk ya live-nya di spoon radio cek cek 123 eh ada yang gabung tuh nah udah kayaknya udah seperti ini sahabat-sahabat udah tinggal ini sahabat-sahabat live streaming nikmati aja di sebut radio menggunakan shortcut v8 dan mic condenser di sebut radio menggunakan shortcut v8 dan mic condenser oke cukup sekian aja itu tutorialnya menggunakan oke cukup sekian aja video tutorialnya menggunakan nah shortcut v8 dan cara menggunakan musik agar masuk di live streamingnya di sebut radio itu aja ditutup Wallahumwafiqillakwamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan di like jadikan banyak orang yang live iseng-iseng aja jadikan banyak orang yang live di PC pake soundcard terus banyak yang nanya juga kok suara backgroundnya musiknya nggak keluar gitu jadi aku bikin eh tutorialnya abone ol abone ol abone ol abone ol